Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bima Bistafadil Dari materi nomor 12 Yaitu materi teori ketergantungan Baiklah disini saya akan menjelaskan Mengenai teori ketergantungan Yang pertama adalah sejarah teori ketergantungan Teori ketergantungan pertama kali diperkenalkan oleh Harrod Healy dan John Thibaut pada tahun 1959 Dalam buku mereka yang berjudul The Social Psychology of Groups Buku ini mendapatkan inspirasi dari teori pertukaran sosial dan teori permainan Dan memberikan definisi kunci dan konsep yang penting untuk pengembangan kerangka saling ketergantungan Dalam buku kedua mereka yang berjudul A Theory of Interdependence Teori itu sepenuhnya diformalkan pada tahun 1987 Harrod Healy Melanjutkan pengembangan teori interdependency pada tahun 2003 Dengan buku An Atlas of Situasi Interpersonal Asa usul teori interdependency ini dalam fisiologi sosial berasal dari fisiologi Gestalt dan lapangan teori Lewin Akar histori interdependency ini bisa ditelusuri ke pergeseran dalam fisika dari mekanistik dalam teori Medan Pergeseran ini dipengaruhi oleh psikologi khususnya sekolah dari Gestalt Psikologi di Universitas Berlin pada tahun 1900an Yang dalam fokus dalam studi tentang persepsi dan perilaku bagi psikologi Gestalt Gestalt berpendapat jika manusia khususnya terkait dengan pengembangan pandangan yang terorganisir Dan mengertikan jika dalam dunia mereka akan mengamati peristiwa sebagai keseluruhan yang terpadu Dibandingkan dengan penjumlahan bagian atau properti Persepsi ini terjadi di lapangan dan diatur menjadi beberapa elemen yang saling tergantung Dan kemudian membentuk sebuah sistem Nah dari sejarah yang telah saya jelaskan tadi Di sini saya akan menjelaskan tentang teori ketergantungan Nah teori ketergantungan ini atau interdependency Merupakan sebuah teori perkembangan psikologi sosial Yang fokus dalam analisis perilaku dua individu Atau lebih yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya Dimana ketika beberapa orang saling berinteraksi Mereka akan saling mempengaruhi baik dalam pikiran, perasaan, atau perilaku masing-masing Sehingga bisa kita katakan saling berhubungan atau interdependent Yang selanjutnya adalah Dalam teori interdependency Di ruang lingkup psikolog terdapat beberapa bahwa komponen yang menyusun Yaitu yang pertama adalah outcome atau kebuasan Yang kedua adalah commitment Dan yang ketiga adalah level dependency Contoh kasusnya dalam bentuk aplikatif Yaitu yang pertama contoh dalam bentuk agama Yang kedua contoh Dalam teori interdependency di ruang lingkup psikolog sendiri Terdapat beberapa bahwa komponen yang menyusun teori ini Yaitu Yang pertama adalah outcome atau kebuasan Dalam teori ini mengumumkakan Jika seseorang akan merasa puas Jika adalah hubungan yang menguntungkan Yaitu apabila manfaat yang didapat lebih besar dibandingkan kerugian atau biaya Dimana dampak dari kerugian tersebut bisa bervariasi Yang kedua adalah commitment Seseorang yang memegang commitment Dalam hubungan kemungkinan besar akan selalu bersama dalam suka maupun duka Dan memiliki tujuan bersama meski menghadapi macam-macam sifat manusia Jika dalam istilah teknik Commitment dalam sebuah hubungan berarti semua kekuatan positif dan negatif Yang akan menjaga individu Untuk selalu ada dalam sebuah hubungan Sedangkan faktor yang mau pengaruhi sebuah hubungan terdiri Terdiri dari dua Yang pertama commitment dipengaruhi oleh kekuatan daya tarik antar pasangan Yang kedua commitment dipengaruhi dari nilai dan juga prinsip moral serta pasangan Yang selanjutnya adalah level dependency Dalam teori interdependency terdapat dua jenis pengalang penting Yaitu kurangi alternatif yang baik dan juga investasi yang ditanamkan dalam sebuah hubungan Selanjutnya adalah contoh kasus atau bentuk-bentuk aplikatif yang terdapat dalam teori ketergantungan Dalam teori ketergantungan Mengenai implementasi ketergantungan di berbagai bidang khususnya dalam bidang ekonomi, sosial, dan agama Maka berikut ini adalah contoh praktik yang ketergantungan Antara lain sebagai berikut Yang pertama adalah ekonomi Contoh ketergantungan di berbagai ekonomi Yaitu masyarakat berdonasi uang ke panti asuhan Guna membantu meningkatkan beban membiayai ekonomi anak-anak di panti asuhan Yang kedua adalah terjadinya ekspor-impor antar negara Sebagai bentuk ketergantungan di bidang ekonomi antar negara Yang ketiga Pemberian pinjaman ekonomi dari bank dunia Guna menunjang perekonomian di negara tertentu Yang kedua adalah contoh di bidang sosial Ada pun contoh di dalam bidang sosial ini adalah Masyarakat saling bergotong royong Membantu dan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat lain yang terkena bencana alam Yang kedua Pemerintah memberikan bantuan tenaga medis Untuk menangani lansia di panti jompo Yang ketiga Terjadinya perpindahan tenaga kerja antar wilayah Sebagai bentuk mobilisasi pemberdayaan sosial masyarakat Dan yang terakhir adalah dalam bidang agama Dalam bidang agama ini Pengamalan dalam contoh ketergantungan Antara lain Yang pertama Guntung royong dalam membangun tempat ibadah Yang kedua Masyarakat berdonasi untuk pembangunan tempat ibadah di suatu wilayah Atau di daerah terbelakang Yang ketiga Seseorang menggunakan gawainya Untuk menyediakan materi seputar keagamaan Dan yang keempat PBB mengirimkan pasukan Atau delegasi perdamaian keagamaan di daerah konflik yang terjadi Faktor agama Baiklah Sekian dari saya Lebih dan kurang saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!